Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV Dimana saja Anda berada Di seluruh penjuru Nusantara Maupun di mancanegara Sahabat Heril Anas TV pada edisi celotean kita kali ini Kita akan awali dari sebuah peringatan Jangan pernah membanggakan LDII Sebab membanggakan LDII Artinya Anda harus siap Hilang dari peredaran Tentu kita masih ingat Beberapa tokoh LDII Yang tiba-tiba menghilang Dari peredaran Ada Mbah Tojin Ada pula Cak Lubis Dan beberapa tokoh yang lain Yang tiba-tiba saja hilang Dari peredaran Bahkan ada pula diantara mereka Yang tiba-tiba tidak diakui lagi Statusnya sebagai warga LDII Setelah mereka membanggakan LDII Maksud hati mereka itu mulia Ingin menyampaikan kepada hal layak Bahwa LDII adalah sesuatu kelompok yang bagus Yang luar biasa Dan kami sebagai orang-orangnya Bangga menjadi pengikutnya Namun apa yang terjadi Justru mereka Menemukan sesuatu yang Tentu saja di luar dugaan mereka Niat hati ingin mengangkat Derajatnya kelompok yang mereka yakini Adalah kelompok yang paling baik Yang paling benar Tetapi tiba-tiba Pembesar-pembesar mereka Menendang Mengeluarkan mereka Dari komunitas Dan akhirnya Mereka pun hilang dari Peredaran Harusnya ini Dijadikan pelajaran Oleh Seluruh pengikut LDII Bahwa Andaikan kelompok ini benar Baik Mengajarkan kebaikan Mengajarkan kebenaran Maka Kenapa harus Dihilangkan orang-orang yang membanggakannya Kenapa harus orang-orang yang Menjadikan kelompok ini sebagai kebanggaannya Tiba-tiba dihilangkan dari Peredaran Berarti ini ada apa-apa Ini aneh Ini sesuatu yang Menyimpang Tentu saja ini adalah sesuatu Atau bukti Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Di dalam kelompok itu Dan nampaknya Warga-warga pengikut LDI Tidak belajar Dari Kejadian Dari kejadian Mereka nampaknya memang Tidak terlatih untuk mengambil hikmah Pelajaran Dari setiap Kejadian Dua pentolan LDI Tiba-tiba saja saat ini Menjadi viral Di beberapa media sosial Di media massa online Ben Kasafani dan Ida Royan Kedua tokoh ini Celebrity Yang kebetulan adalah Ya maaf LDI Tiba-tiba saja menjadi viral Setelah mereka membanggakan diri Sebagai warga LDI Meskipun Ada satu orang pembesar LDI Yang sempat Membenarkan Bahwa Kedua Celebrity itu adalah Benar warga LDI Tetapi Tiba-tiba saja Diam Semuanya diam Seribu bahasa Beredar video Ketika beberapa Awak media Datang Mendatangi rumah Bengkas Safani Untuk melakukan Konfirmasi Rumah tersebut Dalam keadaan Tertut berapa Dan Terdengar suara Seperti Nampaknya Suara dari Bengkas Safani Menolak Untuk di Wawancara Menolak Untuk memberikan Keterangan Assalamualaikum 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 Bisa saja Kita tunggu saja Perkembangannya Mungkin Kemungkinan Dua orang ini Pentolan LDI ini Dibada Ibu Ida Royani Merupakan Kalau dalam Kenegeraan Dia memiliki Jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita Dan Bengkas Safani Mengolah Sebuah Channel TV Milik LDI Maka kita Menunggu Perkembangannya Berita ini Mungkin saja Kemungkinan Besar Kedua Tokoh ini Juga akan Menghilang dari Peredaran Mengikuti Jejak Pendahulunya Mbah Tojin Bah Tojin Yang merupakan Sesepuh Dan bahkan Mengaku Memegang Kunci Kemangkulan Murni Yang Masih Original dari Abah Nur Hasan Pendiri Kelompok ini Yang paling pertama Begitu pula Cak Lubis Salah Seorang Orang Remaja Enerjik Yang memiliki Jiwa Militansi Dari LDI Yang Seharusnya Logika Berpikir Kita Bekerja Bahwa Orang-orang Seperti Inilah Yang Harusnya Diberi Apresiasi Mereka Di tengah Gonjang Ganjin Kelompok Ini Di tengah Kelompok Ini Menjadi Sorotan Publik Ada Beberapa Di antara Mereka Yang Tampil Untuk Membelah Untuk Menjadi Bimper Untuk Menangkis Semua Tudingan Tudingan Negatif Kepada Kelompok Ini Harusnya Orang-orang Seperti itu Diberikan Apresiasi Sebenarnya Kalau Kelompok Ini Benar-benar Mengusung Kebaikan Dan Mengajarkan Kebenaran Harusnya Orang-orang Yang Membelah Itu Memberi Pembelaan Itu Diberi Apresiasi Tetapi Justru Orang-orang Yang Niatnya Tadi Membelah Menangkis Serangan Serangan Negatif Yang datang Dari Luar Maupun Yang datang Dari Dalam Karena Ini Kelompok Ini Sedang Gonjang Ganjin Sebenarnya Serangan Sorotan Berbagai Tudingan Negatif Datang Dari Luar Dari Dalam Internal Mereka Sendiri Terjadi Gonjang Ganjin Dimana Banyak Diantara Pengikut Mereka Yang sudah Mulai Ragu Sudah Mulai Mengetahui Bahwa Kelompok Ini Adalah Kelompok Yang Menyimpang Di Tengah Situasi Yang Gonjang Ganjin Itu Muncul Beberapa Figur Muncul Beberapa Orang Diantara Mereka Yang Tampil Menjadi Pahlawan Sebenarnya Guna Menangkis Tudingan Tudingan Negatif Itu Tadi Guna Menciberikan Pencerahan Kepada Halayak Bahwa Tidak Kami Tidak Seperti Yang Anda Tuduhkan Kami Bangga Kami Merasakan Kebaikan Kami Merasakan Ke Berbagai Macem Keutamaan Sehingga Kami Bangga Kami Senang Kami Bahagia Di Dalamnya Harusnya Orang-orang Itu Diberikan Apresiasi Penghargaan Tetapi Ternyata Lain Yang Diharafkan Mereka Justru Ditegur Diberi ultimatum Untuk Berhenti Berhenti Membujurkan Biturna Katanya Berhenti Itu Instruksi Yang keluar Di internal Mereka Memerintahkan Kepada Orang-orang Yang Fokal Ini Tadi Yang Niatnya Untuk Membela Untuk Berhenti Karena Itu Berpotensi Katanya Membocorkan Biturna Biturna Itu adalah Rahasia Yang Ada Di Dalam Sebab Tentu Memang Seperti Yang Dilakukan Oleh Bang Ben Kasafani Dan Ida Royani Ketika Mereka Membanggakan Kelompoknya Itu Tentu Itu Akan Akan Mendapatkan Pertentangan Dari Orang-orang Yang Pernah Ada Di Dalamnya Yang Mengetahui Betul Seluk Beluk Kelompok Itu Lalu Kemudian Mereka Sudah Keluar Sekarang Ini Tentu Akan Menentang Membantah Pernyataan Daripada Orang-orang Yang Membanggakan LJI Itu Tadi Mereka Mengatakan Apa Yang Kita Banggakan Dari Kelompok Penyesat Umat Itu Apa Yang Kita Banggakan Dari Kelompok Yang Mengkafir Kafir Komuslimin Itu Apa Yang Kita Banggakan Dari Kelompok Yang Memecah Belah Persatuan Umat Itu Apa Yang Kita Banggakan Dari Kelompok Yang Memisahkan Silaturahmi Memutus Silaturahmi Memisahkan Suami Istri Dan Itu Fakta Banyak Korbannya Banyak Korban Orang-orang Yang Keluar Dari Kolompok LD Itu Suaminya Keluar Isterinya Masih Dalam Maka Dipaksa Mereka Untuk Bercerai Anaknya Keluar Anaknya Hijrah Orang-tuanya Masih Dalam Maka Orang-tuanya Dipengaruhi Untuk Memutus Silaturahmi Menghapus Hak Waris Atau Orang-tuanya Yang Hijrah Anaknya Masih Dalam Anaknya Dipengaruhi Di Doktrin Agar Supaya Si Anak Ini Mengakui Lagi Orang-tuanya Tidak perlu Lagi Berbakti Kepada Orang-tuanya Karena Kafir Sebagaimana Ibrahim Yang Tidak Taat Kepada Bapaknya Karena Bapaknya Kafir Itu Penggambaran-penggambaran Yang diberikan Oleh mereka Kepada Para Pengikutnya Yang Dinilai Atau Yang Difunis Setelah Berubah Pemahaman Tidak Loyal Lagi Kepada Keamiran Yang Mereka Dirikan Maka Benar Orang-orang Yang Membanggakan Kolumpuk Itu Sangat Rawan Menimbulkan Potensi Bocornya Rahasia Atau Bitona Yang Mereka Simpan Rapat-rapat Mereka Sebenarnya Serba Salah Mau Membelah Salah Mau Diam Juga Salah Maka Yang Mereka Lakukan Hanya Membuat Pencitraan Diam Takut Merespon Tudingan-tudingan Negatif Apalagi Yang namanya Membanggakan Kelompoknya Itu Berbahaya Sekali Bagi Mereka Karena Itu Berpotensi Membongkar Semua Tabir Rahasia Yang Mereka Tutup Berapa Terapat Oleh Karena Itu Kalau Ada Orang Yang Membanggakan Kelompok Ini Maka Dia Akan Dihilangkan Dari Peredaran Blok Ditutup Aksesnya Ini Anehnya Kelompok Ini Maka Yang Mereka Lakukan Saat Ini Para Pembesarnya Sibuk Melobby Kesana Kemarin Sibuk Membangun Pencitraan Kesana Kemarin Memberikan Tali Asik Kepada Para Pejabat Menghadirkan Mereka Dalam Kegiatan Kegiatan Pengejian Mereka Yang Sebenarnya Pengejian Itu Hanya Kamuflase Saja Artinya Pengejian Itu Bersifat Umum Sama Dengan Muslim Pada Umumnya Kalau Ada Orang Di Luar Dari Kadangan Mereka Yang Hadir Di Tempat Misalnya Pejabat Ketika Ketika Para Pembesar Negeri Para Pejabat Itu Pergi Maka Ajaran Yang Asli Kembali Dilancarkan Mengkafirkan Kaum Muslimin Memurtadkan Orang-orang Yang keluar dari Organisasinya Memutus Silaturahmi Kepada Orang-orang Yang Tidak Sama Dengan Pemahaman Mereka Dan Lain-lain Hal Terutama Amalan-amalan Yang Islamin Dinyatakan Sebagai Kewajiban Menggencarkan Persenan Persepuluhan Setoran Wajib Setiap Pengikut LDI Kepada Imamnya 10% Dari Penghasilan Yang Dian 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 Dalam Sebulan Tobat Dan Membayar Kefaroh Kebusan Kepada Orang-orang Yang Melanggar Peraturan Peraturan Keimaman Atau Kamera Dan Banyak Lagi Program-program Dokterin-dokterin Yang Mereka Sampaikan Yang Bertentangan Sesungguhnya Bertentangan Dengan Kaidah Bertentangan Dengan Syariat Menyelisih Sunnah Mengharamkan Pengikut Mereka Untuk Menikah Dengan Orang-orang Di luar Kelompok Mereka Karena Orang-orang Di luar Kelompok Mereka Itu adalah Kafir Musrik Ahli Bidaah Penyembah Berhalah Dan Lain-lain Tudingan Yang Dicatkan Yang Disematkan Kepada Orang-orang Di luar Mereka Sehingga Doktrinnya Itu Mencertanam Kuat Kepada Para Pengikutnya Bahwa Hanya Orang Di kalangan Mereka Saja Yang Dinyatakan Sebagai Orang Beriman Yang Boleh Untuk Ditemani Beribadah Dan Bermuamalah Sekali lagi Jangan Membanggakan Kelompok LDII Kalau Anda Belum Siap Hilang Dari Peredaran Sekian Celatihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh